Kami tentu yang menjadi prioritas kalau dalam hal ini tentu keselamatan warga, itu paling penting. Masyarakat kita jangan sampai dikena, baik itu yang di dalam negeri maupun juga di luar, bagaimana memberikan pertolongan yang tepat bagi mereka yang mungkin sudah bisa ada kemungkinan terkena. Itu yang paling penting adalah keselamatan warga. Kalau soal perdagangan saya pikir ya tentu kita juga harus melakukan aksi-aksi yang preventif. Sebagai contoh, kemarin Pak Mendak juga sudah memberikan statement bahwa dalam langkah pengamanan juga ada beberapa produk, mulai dari makanan yang mungkin akan ada mulatorium sementara. Dalam langkah juga mencegah ini, jangan sampai ada kemungkinan itu bisa menyebar melalui produk-produk tertentu. Itu yang menjadi cerita kami dan juga menjadi prioritas juga bagaimana intinya tidak membuat virus ini menyebar dalam bentuk apapun. Baik itu dalam bentuk produk dan yang mungkin bisa ada potensi untuk diluarkan melalui hal-hal yang bisa dikonsumsi, apakah itu melalui makan dan seterusnya. Itu yang kita juga. Tetapi secara umum ya bisa kami sampaikan bahwa ya ini kan force majeure ya. Kita tidak tahu karena virus seperti ini dan walaupun tidak menyerang kita langsung kepada warga masyarakat, tentu mungkin memiliki dampak ya. Dan saya pikir ini yang kita sadari bersama, tetapi saya pikir tidak akan terlalu signifikan. Karena kami kan juga tidak hanya bermikiran dengan Tiongkok, ya kan? Berarti harus ada substitusi juga Pak ya? Saya pikir semua kan begini, kalau dalam perdagangan itu kan kita tidak berdagang dengan satu negara. Seluruh negara sebanyak mungkin justru harus kita ekspansif kan begitu. Apalagi dengan sepa-sepa ini dengan Australia. Ini yang membuat kita semakin justru ini. Sepa ini memungkinkan kita tidak hanya bergantung kepada satu negara atau satu aktor atau satu wilayah, ya kan? Australia sudah, lalu nanti dengan Amerika-Menggara Latin, lalu dengan Jepang juga, ya dengan negara-negara Asia yang lain. Artinya ini harus dilihat sebagai semangat untuk saling mengkomplement each other. Saling melengkapi satu sama lain, dan saling make up satu sama lain, dan tentu saling mendukung satu sama lain. Dan jangan lupa dengan negara-negara yang sudah tradisional kita memiliki hubungan juga bagus dengan Amerika Serikat, ya. Dengan negara-negara lain, dengan negara-negara Eropa secara bilateral, beberapa negara yang memang kami jali selama ini. Ya itu kan semakin membuat kita ini secara hubungan dagang itu lebih mandiri, ya kan? Lebih bisa tidak tergantung kepada salah satu negara. Dan yang ketiga, dalam rangka memperkuat regionalisasi, tentu kita juga bisa melihat leverage yang kami miliki. Sebagai contoh begini, Indonesia itu negara terbesar di ASEAN, negara leading di Asia Tenggara, dan kami memiliki potensi aset yang sangat luar biasa di kawasan, ya. Kalau kita bicara kawasan, karena kedepannya ini semangat perdagangan ini kan juga banyak dikontribusikan faktornya dari semangat kawasan. Kita lihat contohnya European Union, kawasan Eropa, Mercosur, kawasan Amerika Latin, ya kan? Nah, ASEAN ini itu sangat potensial. Kenapa saya katakan begitu? Bahkan mungkin kedepannya ini bisa lebih memudahkan kita untuk bergerak dan untuk ekspansi ke wilayah-wilayah lain melalui forum ASEAN ini. Karena kalau kita lihat, tidak banyak loh forum regional yang secara eksistensi itu kuat, secara politik itu mapan. Kompak dan juga secara ekonomi memiliki semangat yang sama. Kalau European Union, ya besar, ya kita tidak ragukan lagi. Tapi dibandingkan dengan ASEAN, saya pikir ini bisa saling menguatkan. Tetapi kedepannya ini kan, kita lihat potensi kan tidak hanya di Eropa, tapi di Asia. Dan Asia Tenggara itu salah satu market yang luar biasa. Bahkan Tiongkok, China sudah memiliki ketertarikan ya melalui ASEAN-China Vitaal Agreement, ya. Dan melalui forum-forum lain, bahkan negara-negara lain juga sih. Australia, dan juga Jepang, Korea Selatan, ya. Itu juga sudah mulai ingin banyak melakukan investasi di ASEAN. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.